Nah informasi selanjutnya nih lor, ini ada aksi, ada kemacetan nih. Jadi membuat kemacetan membahayakan dan mengakibatkan kecemasan wargo yang tinggal berdekatan dengan lokasi pemasangan pekerjaan pipa gas oleh PT Judgestone di Jalan Nasional, di Jalan Lintas Jambi, Kuala Tungkal, di protes dan di stop wargo. Oke, mana beritanya? Ini dia. Senin siang, puluhan warga yang bermukim di wilayah Parit Panglong, Kelurahan Bekerjaya, Kejamatan Betara, beramai-ramai menyetop aktivitas pemasangan pipa gas yang telah dimulai pengerjaannya sejak sebulan terakhir. Menurut Sumuno, salah seorang warga Parit Panglong, aksi spontanitas ini dikelar lantara pihak perusahaan dituding mengganggu aktivitas warga dan membuat kecemasan warga yang tinggal berdekatan dengan pemasangan pipa tersebut. Ia menegaskan agar pemasangan pipa gas tersebut harus dihentikan dan dapat dikaji ulang sehingga masyarakat tidak dibuat resah dan comas. Harapannya untuk dikaji ulang aturannya seperti apa, yang kedua kalau masyarakat sih meminta sebenarnya pengen dihentikan saja, lagi-lagi karena masalah keamanan gitu ya, keamanan, kenyamanan dan mengganggu perekonomian warga. Sementara itu, si Raid, warga lainnya juga memiliki keluhan yang sama. Ia meminta agar transparansi terkait izin dan amdal pengerjaan jalan. Selain itu, ganti rugi tanam tumbuh milik warga yang terdampak akibat pengerjaan, pemasangan pipa gas juga harus dibayarkan. Masyarakat minta atau menuntut, pertama transparansi masalah amdal atau izin sebenarnya siapa yang mengizinkan bahwasannya jalur yang dilalui oleh gilipa sekarang ini hanya percis setengah meter di bawah jalan asfal. Ganti rugi tanam tumbuh yang betul-betul terimbas dari galian-galian yang ada dilakukan oleh buah-buah perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada di Kabupaten Barat. Ganti rugi pemasangan pipa gas oleh PT Jetstone juga dikeluhkan oleh warga parit 4 Desa Bermitam Raya, Kecamatan Pramitam. Sekalipun rumah mereka sudah diberikan tanda silang, namun belum ada kejelasan ganti rugi yang akan dibayarkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.